Sudah ada? Sudah? Iya. Nah, ibu bacakanlah isi bacaan tersebut mengenai masalah apa. Jadi, kayak semacam mencari ide pokoknya kita di sini. Apa nama pembahasannya secara umum. Kalau ibu tanya Aldi, kira-kira Aldi jawab yang mana? Coba dulu. Itu masalah nomor 1 sampai nomor 4 soalnya. Tekstnya sama. Satu itu B. Sampah? B, K, D kanak? B. Sampah? Yakin? Oh. Yakin masalah sampah. Oke, ibu tunggu. Kalo apa-apa salah? Kita perbaikin nanti sama-sama. Kepadatan penduduk kayaknya. Oke, ragu-ragu berganti lagi jawabannya. Nah, jadi sudah yakin Aldi? Yang C? Iya. Yakin, oke. Jadi, yang paling tepat, nah kayak di sini jawabannya B. Banjir. Itu sudah ada tertulis di kalimat, di kata paling awal malah, di kata paling awal paragrafnya. Nah, banjir Jakarta tadi karena kan lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Itu benar juga sebenarnya kepadatan penduduk, cuma itu kalimat penjelasnya aja. Karena kan kepadatan penduduk Jakarta tergulung tinggi, lalu lahan kosong diubah jadi lahan perumahan. Nah, itu kan penjelasannya aja kenapa akhirnya jadi banjir. Nah, jadi tema yang paling tepat ini, isi bacaan ini temanya tentang banjir. Iya, oke. Kita lanjut. Nomor dua masih teks yang sama. Berikut ini adalah penyebab permasalahan dari bacaan tersebut. Nah, permasalahannya kan tadi banjir. Jadi menurut Aldi, apa sih penyebab banjir dari teks tersebut? Asal mulanya nih, kenapa jadi banjir? Kenapa kira-kira membuang sampah ke sungai? A. B. Makin luasnya lahan dan buka hijau. C. Lahan kosong dijadikan kebun. D. Banyaknya lahan pertanian. Belum A. Apa, Aldi? A. Iya, benar. Membuang sampah ke sungai. Yang sisanya itu, ketahuan sudah positif. Mungkin jadi banjir, makin luasnya lahan terbuka hijau itu malah bagus kan. Lahan hijaunya banyak. Lalu yang C, lahan kosong dijadikan kebun itu juga positif. Bagus. Lalu yang D, lahan pertanian. Banyaknya lahan pertanian. Artinya masih banyak kan area hijaunya. Jadi benar, paling tepat jawabannya. A. Membuang sampah ke sungai. Sungai. Ya, benar sudah, Aldi. Itu ada di baris keempat, kalau di teksnya naklah. Tidak hanya itu, warga masih banyak membuang sampah ke sungai. Nah, ya. Langsung kita nomor tiga. Tekstnya masih sama yang tadi. Arti kata perumahan. Nah, maksudnya kayak sinonimnya lah, kayak persamaannya. Dari perumahan. Rumah susun. Rumah susun, yakin. Perumahan. Rumah-rumah tempat tinggal. Iya, benar C. Nah, itu rumah-rumah tempat tinggal. Rumah penduduk lah istilahnya. Jadi itu perumahan. Nomor empat, ide pokok bacaan tersebut adalah ide pokok kayak simpulannya lah, ibaratnya. Menurut Aldi, yang mana dulu? A. A. Lokasi biografis Jakarta lebih rendah, sehingga menyebabkan banjir di Jakarta. Jadi kalau yang paling tepat, sesuai teks, yang D, enaklah. Membuang sampah di sungai merupakan penyebab utama banjir di Jakarta. Kan tadi banjir. Penyebabnya sampah tadi. Nah, jadi yang paling sesuai dengan teks, itu yang D. Mungkin yang A itu benar juga. Bahkan limetnya cuma tidak ada, termasuk di dalam teks, di atas tadi, di atas bacaannya. Oke, sampai sini jelas sudah? Jelas. Oke, ini masih Aldi aja yang gabung. Leklah, ripet, mana nih? Sama Akbar, sama Raya. Kita lanjut. Ini ada teks. Ingat, kalau teks, baca soal terlebih dahulu. Jangan baca teksnya. Ini teks untuk soal nomor lima sampai tujuh. Nah, nomor lima. Langsung baca soalnya. Judul yang sesuai dengan bacaan di atas adalah... Nah, ini ada teks cuma tanpa judul masih. Belum kelihatan, Bu. Belum? Oke. Belum. Tunggu dulu, anaklah. Palingan lama. Kalau sudah kasih tahu, Ibu. Belum, Bu. Belum. Nah, udah. Ya. Berarti langsung ternyanyalah, anaklah. Ternyanyanya. Nah, ini teks nomor lima sampai nomor tujuh. Judul yang sesuai dengan bacaan di atas. Itu teksnya, bacaannya belum ada judul. Jadi, menurut Aldi, kalau sesuai teks itu, judul yang paling tepat yang mana sih? Kalau diberi judul nih, bacaannya. Artinya, mencakup seluruh isi bacaan nih, kalau memberi judul. A, perpindahan calor, B, perpindahan energi, C, perpindahan secara konveksi, D, oh itu C sama D sama, anaklah. Ada kesalahan kayaknya nih, diperhatikan. Menurut Aldi apa tadi? A, B. Iya, benar. Perpindahan calor itu juga ada di kata paling pertama, anaklah. Di awal paragraf. Jadi, kalimat selanjutnya itu penjelas aja lagi. Oke. Nah, jadi penjelasan masalah calor aja lagi setelah itu. Nomor enam. Kata kunci dari teks tersebut adalah, ingat, kata kunci ini kata-kata yang dianggap penting di dalam teks tersebut. Jadi, mungkin ada dua kata atau tiga kata. Nah, kata-kata yang berperan penting di dalam teks tersebut yang mana? Kira-kira menurut Aldi. B, gue. Benar, B. Oh, hanya salah satu aja Aldi, nah benar terus. Oke, jadi yang B, perpindahan calor itu di kata pertama kan, lalu radiasi, ada juga dibahas di sana tadi, radiasi, lalu konduksi, dan konveksi. Benar. Lalu kita pindah ke nomor tujuh. Balik rumah. Oh, ini nomor tujuh, beda teksnya lah. Belum ke akul, Aldi. Sudah, sudah, sudah. Sudah, oke. Nah, ini ada teks lagi. Bedi teksnya, kita baca soalnya dulu. Nomor tujuh. Tuh, kepanjangan dari semangat 3G adalah, sesuaikan dengan teksnya. God, glory, gospel. Iya, benar. Berarti jawabannya D, enak lah. D. Itu ada di teks sudah. Oke, jadi, gold, glory, gospel. Itu, latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur. Lalu nomor delapan, ini masih teks yang sama. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah garis besarnya. Tentang apa di sana dibahas nomor delapan? Semangat. Yakin, semangat. Lacer blog. Baca dulu anaknya, Pak. Ibu tunggu. Jadi, ide pokoknya kayak mewakili lah isi paragraf secara keseluruhan. Oke, benar. Iya, benar. Ah, harus yakin. Iya, benar. Latar belakang, benar. Latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur. Jadi, latar belakangnya tadi kan karena semangat 3G tadi. Iya, gold, glory, gospel. Oke, ini ada Rifat sudah. Halo, Rifat. Ibu. Matiin pinium. Videonya di-stop aja, Nakai. Pakai suara aja. Oke. Nah, kita hari ini bahas soal, Naklah, Rifat. Tadi Ibu sama Aldi sudah bahas delapan soal. Rifat bisa lihat di layarnya? Bisa. Ini kita bahas nomor sembilan sudah. Nah, sekarang giliran Rifat. Nomor sembilan. Headset, Bu. Bentar, Bu. Iya, oke. Nah, dah. Oke, nomor sembilan, Rifat lah. Kita gantian aja jawabannya. Salah ada apa, Nakai? Yang penting jawab dulu, nanti kita bahas. Nomor sembilan. Peristiwa yang terjadi pada penggalan teks di atas. Oh, ini ada teksnya lah. Tunggu dulu. Nah, ini teksnya untuk nomor sembilan dan sepuluh. Peristiwa yang terjadi pada penggalan teks di atas. Jadi, ada kejadian apa sih di teks itu? Nah, menurut Rifat, apa jawaban yang paling tepat? Tidak ada, Bu. Layarnya, tak. Tidak ada. Belum. Masih yang lambat. Oke. Masih lambat, tadi kayak Aldi sama belum keluar. Kita tunggu dulu. Pokoknya. Kalau sudah, kasih tahu. Sudah, Rifat? Nomor sembilan kelihatan? Iya. Sudah. Nah, peristiwa yang terjadi pada penggalan teks di atas adalah, nah, menurut Rifat, peristiwa apa sih itu di teks itu yang dibahas? Yang paling dibicarakan di sana? Masalah apa? Baca dulu. Oh, iya. Boleh, dibaca dulu, Bu. Tunggu. Jadi, mau keadaan mau kita baca teksnya lah ini. Ingat, kalau ada teks, baca soal dulu, baru ke teks bacaannya. Yang paling dibahas di sana tentang apa? Halo, ya. Apa? Halo, Rifat. Berapa, Bu. Belum. Belum. Jawab. Udah dibaca. A, A, A. Iya, benar. A. Oke. Jadi, sudah bisa lah menyimpulkan peristiwa yang terjadi. Jadi, ini pertunjukan Festival Kung 2016 di Banyuwangi. Nah, kalau yang sisanya itu kayak semacam penjelasan aja, lebih penting yang paling penting itu yang di teks di jawaban A. Nah, itu mencakup secara keseluruhan sudah. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada penampilan seni yang menarik. Pertama, peristiwa kuang. Iya. Kalau yang C itu kayaknya nggak ada di teks, nak lah. Berkumpulnya beragam etnis suku, Jawa, Usindali. Nah, itu nggak ada di teks. Oke, langsung kita nomor 10. Aldilah, kita gantian. Persamaan kata mencuri perhatian. Nah, sinonimnya nak lagi. Ini persamaannya. Mencuri perhatian itu kira-kira yang sama, apa? Maksudnya yang sinonimnya lah. A. Mengalihkan perhatian. B. Menjadi pusat perhatian. C. Menjadi yang dibanggakan. D. Menjadi hal yang digemari. Menurut Aldi yang mana? B. Iya, benar. Menjadi pusat perhatian. Ya, mengalihkan perhatian itu kurang pas. Menjadi pusat perhatian, mencuri perhatian. B. Menjadi penampilannya lah, luar biasa. Tariannya misalnya, gerakannya yang sangat atraktif. Nah, akhirnya kan jadi pusat perhatian audiens atau penonton. Oke, kita ke nomor 11. Nah, ini masalah iklan, Rifat lah. Oke, contoh iklan yang berisi fakta. Fakta ini kejadian yang sebenarnya. Nyata, nyata. Iya, yang nyata, benar-benar terjadi. Kira-kira yang mana sih? Yang sesuai? Ini ada empat iklan di sini. A, B, C, D. Yang mana kira-kira iklan yang paling berisi fakta di sana? D, D, D. D. Basmi nyamuk dengan surafit, nyamuk hilang, tidur tenang. Mungkin. Belum, belum. Ini, Ibu, sedikit informasi. Kalau iklan ini, pasti kata-katanya yang... A, B, 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 B. B, B, B. B, 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 B. Iya, benar, B. Oke, perangi kebetulan dengan cara membaca. Pokoknya kalau yang benar-benar terjadi lah. Langsung 12, Aldi. Ciri-ciri iklan yang baik. Nah, bagaimana kalimatnya? Kalau iklan yang bagus itu sesuai syarat penuh gambar. A, B, komunikatif. C, menyinggung produk lain. D, sangat singkat. Komunikatif ini artinya kalimatnya itu bisa lah mengajak penonton supaya terpengaruh oleh produknya. Jadi, kata-katanya itu kayak menarik perhatian lah. Bisa diterima oleh masyarakat luas. B, 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 B. Iya, benar. Dibu jelaskan. Komunikatif. Nah, jadi, bahasanya mudah dipahami kan seperti itu. Yang bagus iklannya. Penuh gambar bagus juga sebenarnya. Tapi yang paling, yang levelnya, iya, yang paling bagus di sini, yang baik komunikatif. Kalau yang C ini negatif lah, salah nggak mungkin itu. Nggak boleh kita menyinggung produk lain. Lalu, sangat singkat tuh, kurang pas juga seharusnya singkat, padat, jelas. Jangan tahu singkat juga. Padat jelas, singkat, nah itu nanti penonton kan kurang tertarik jadinya. Lalu, kalau kiri yang lain tuh, kalau Ibu sebutkan, ini persuasif lah kalimatnya. Artinya ada kata-kata kan di situ, supaya kita penonton terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan. Lalu, kalimatnya memberikan, apa namanya, gambaran kelebihan produk tersebut. Misalnya, apa, minum susu ultramilk misalnya. Nah, supaya, minum misalnya bear brand, misalnya bear brand. Di TV, gambarnya naga, kotaknya gambarnya beruang, tapi susunya susu sapi. Iya. Mantap. Lanjut. Lanjut, Rifat, 13. Nah, bagian-bagian iklan masih ditunjukkan oleh nomor yang mana ini yang sesuai, bagian-bagian iklan. Satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Eh, bentar, bentar. Ya, I. Iya, benar. Harus yakin, Rifat. Ibu, Tino, pengaruhi, Tino, benar-benar. Masih terpengaruh atau tidak nanti. Nah, jadi harus yakin. Ya, benar, C. Jadi, ada nama produknya jelas itu iklan apa sih? Nah, harus jelas iklannya tentang apa, tentang susu tadi atau obat atau apapun itu. Lalu, yang kedua, gambarnya menarik. Nah, apalagi kalau anak-anak kan biasanya harus ada animasi gambar. Kalau di iklan, iklan ini macam-macam, peng medianya anak lah. Ada media cetak. Kalau media cetak itu yang di koran, yang di majalah. Itu biasanya harus gambar yang menarik. Kalau anak-anak pasti yang mau lihat yang ada warnanya kan. Ada kartunnya mungkin. Dora Explore. Lalu, media elektronik juga bisa. Ini yang lebih menjual biasanya media elektronik. Tapi kalau mau iklankan lebih mahal kalau elektronik. Bisa di sosial media, bisa di TV, radio. Tapi radio sudah mulai jarang nak lah dipakai orang. Orang lebih ke sosial media. YouTube atau apapun. Apa iklan di YouTube itu? Rifat nih, ingat yang iklan B. Iklan Bino. Gue itu susah. Benar lah. Satunya, tadi gue jelaskan. Empatnya tadi keunggulan produk. Nah, yang mungkin memahak itu malah menghambat penonton ingin membeli barang. Jadi, keunggulannya positifnya apa membeli produk itu? Ya, nomor empat. Iklan yang hanya dapat didengar. Yaitu, nah, baru tadi Ibu sebutkan. Ada lewat media apa kalau yang bisa didengar saja. Maksudnya, soalnya itu iklan yang hanya dapat didengar? Waktunya kita bisa mendengar suara iklannya saja tanpa bisa melihat gambar. Oh, radio. Iya, benar, radio. Kalau internet itu ada gambarnya biasanya naklah televisi sama. Ada gambar, ada suara. Nah, media cetak itu tidak ada suara, cuma ada gambar. Nah, jadi yang paling tepat benar, radio. Jadi, itu cuma suara saja. Tidak bisa kita melihat ilustrasinya bagaimana gambarnya, kan. Oke, lanjut. 15. Bahasa dalam iklan. Bahasa dalam iklan. Gugah pembaca pendengarnya. Jadi, bahasa teks iklan bersifat. Supaya mempengaruhi pembaca tadi, kata Ibu apa? Artinya, istilahnya. Persuasif. Iya, benar. Persuasif. Suara Aldi ke suara Rifat, kah? Aldi. Aldi. Tadi yang Ibu suruh siap, anak? Rifat. Rifatnya mana? Oh, Rifat. Eh, kemana Rifatnya? Halo. Eh, Pat. Oh, lagi jalan mungkin. Hah, ha, ha, ha. Tidak apaan, Rifat? Eh, Rifat, giliran pian. Nah, 16 ini, 16. Oke, 16-nya Rifat lah. Berarti benar nomor 15 dulu tadi. Persuasif. Artinya, itu bisa mengajak para penonton atau pembaca untuk bisa terpengaruh untuk membeli iklan tersebut. Memberi produk, maksudnya membeli produk. 16 Rifat berarti. Nah, di sini ada iklan. Iklan lampu. Gambar tersebut merupakan jenis apa? D, pengumuman. Hah? Error. Eh, error. Hai, Bo. Ibunya keluar. Pat nyalain video mau, Pat. Gak. Pat nyalain video mau. Ibunya mana? Tanya Bapak nih. Pak, videonya mana, Pak? Pat kenapa? Kagak online, Pat. Apa? FF? Eh. Maintenance. Maksudnya tadi pagi lah. Tadi pagi masih bisa, Pak? Masih bisa. Gak tau, ketiduran. Chat udah lama. Aku nunggu dari jam 9 sampai jam 12. Gak dijawab. Maintenance terus. Kamu dapet yang foto, tapi yang... Itu dimana, Pak? Gak tau. Kemarin aku lagi nonton meme gitu kan. Nyasarnya ke Naruto. Kan ada meme Naruto. Aku liat aja lah. Aku pencet terus nambah foto itu. Yaudah, aku download aja. Dimana liatnya? Lupa aku nama IG-nya apa. Kayaknya masih disiap. Nah, Ibu-Ibu-Ibu. Ibu-Ibu. Tadi, oke. Ada kesalahan teknis. Otomatis keluar sendiri tadi. Kita lanjutkan, Nak, lah. Ibu ambil lagi. Tadi nomor berapa, Nak? Tadi nomor 16. Jawaban nomor 16. Pengumuman. Matamu. Eh, salah. Lalu pilihannya mana? Sudah, kelihatan? Belum. Sudah Ibu share? Belum. Oke, tunggu dulu, Nak, lah. Nomor 16. Pakai WA lebih gampang. Matamu. Pakai WA. Sudah, kelihatan, Nak? Penuh memori. Aku pakai WA. Aldi, Rifat, sudah ada? Sudah, sudah. Oke. Gilairan Rifat sekarang. Tadi Aldi sudah, Rifatnya hilang tadi. Iklan, iklan. Nah, ini ada gambar lampu, lah. Layanan B, B, B. Yakin. Layanan masyarakat. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Iya, benar. Jadi, layanan masyarakat ini semacam himbawan, lah. Kepada masyarakat luas untuk mengikuti aturan yang ada. Ada misalnya semacam ini lagi, ada contoh lainnya kayak tidak pakai narkoba. Itu salah satu layanan masyarakat juga. Tidak merokok, jaga kebersihan. Nah, ya. Don't stay mal. Cukup lang. Di 17 poster yang dikomersilkan disebut... Bu, di komersilkan ini maksud... Oke. Di komersilkan... Bu, layarnya kenapa? Nomor langsung 17. Oh, udah-udah. Iya, aku memang 17. Tadi kan 16, Rifat. Poster yang dikomersilkan... Dikomersilkan ini maksudnya kayak disebarkan lah ke masyarakat luas. Sahal apa pula? Menurut Adi yang mana? Poster yang dikomersilkan disebut istilahnya nih. Sebutan lainnya. A. Iklan, B. Buklet, C. Riflet, D. Buku. Iklan. Iya, benar. Iklan. Iklan lah. Sisanya itu nakai media... Apa namanya? Cetak. Iya, media cetak. Cuma tidak disebar luas. Maksudnya iklan ini kan lebih komersil lah ibaratnya. Penonton tuh lebih tertarik dengan iklan dibandingkan buklet, riflet, buku ini. Karena iklan sekarang lebih menarik kan ada apa namanya? Animasi. Iya, audiovisualnya ada. Nomor 18, Pak. Iklan baris dan iklan kolom biasanya dimuat dalam media. Baris, film, baris, sama kolom. Iya, benar. Media cetak. Iya, seratus. Koran kayak ke koran. Iya, media cetak. Iya, kayak koran, benar. Kayak majalah. Nah, itu media cetak. Jadi, kalau media cetak itu cuma ada gambarnya. Ayo novel. Ayo novel. Eh, novel. Nah, visual. Novel. Bu, misalnya novel, bu. Ton? Misalnya novel. Novel itu bukan iklan, kan? Halo, itu suara siapa? Alde. Alde main gitar. Mana ada. Ayo, stop dulu, nak. Stop dulu. Nanti dulu mainnya. Oke. Good, bo. 19. Tadi siapa? Ulun-ulun. Alde. Nah, gambar di samping adalah contoh iklan apa? A, baris. B, pemberitahuan. C, layanan masyarakat. D, kolom. B. Belum. Alde. B. B, B, B. A, B, B. Belum, Tad. Eh, itu. Itu, Riva. Suara pian mirip-mirip. Jadi, Bu, kira sama orang. Pemberitahuan, weh. Empat. Beritahuan. Nah, betul. B, empat, betul. Yang paling tepat, 19 ini, A, iklan baris. Nah, itu akan terdiri dari. Biasanya iklan rumah. Iklan rumah dijual atau kendaraan. Biasanya kalau di Koren kan, kayak mobil, mobil second. Itu ada biasanya di sini. Dijual harganya go. Biasanya kalau piang lihat Koren. Nah, itu jual mobil, kendaraan, atau alat elektronik lainnya. Langsung nomor 20, Fahad. Oke. Ini kan gambar iklan. Ada iklan lagi? Iklan, kaos. Polos. Iya, gambar di samping merupakan jenis iklan apa. Nah, layanan masyarakat kah? Niaga kah? Pengumuman atau pemberitahuan? Niaga, Niaga. Niaga. Iya, benar, Niaga. Niaga itu bu, bu, jualan kalau, bu. Enggih. Ada yang dijual di sana. Kayak Mael. Kayak Mael. Oh, Mael. Mael jualan ayam goreng. Itu kalau diiklankannya biasanya itu dari mulut ke mulut kalau Mael itu. 21, Adi. Nah, kata tanya, ini berpindah sudah materinya kita, sudah iklan lah. Kita lanjutkan. Kata tanya, ini masalah kata tanya. Kata tanya yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut adalah, ini ada teks, yang tidak sesuai. Jadi harus baca teksnya dulu, Kak. Eh, mengapa? Mengapa? Belum. Sutan Sahir telah mendengar berita lewat radio. Kata yang tidak sesuai. Siapa tuh Sutan? Iya, siapa tuh menanyakan nama. Benar, ada. Bagaimana tuh radio? Siapa? Kapan? Kapan? A-A, bu, A. Iya, benar. Kapan tidak adalah waktu kejadiannya itu. Kapan terjadinya? Jadi jawabannya yang paling terkait. Siap. Langsung, Rifat, 22. Nah, ini ada teks, nah kayak 22 sama 23 teks. Ini teman biografi tokoh. Ini si Presiden Soekarno, Presiden pertama RI. I.R. Soekarno, Presiden pertama. Tanya-tanya langsung ingat, kata ibu. Kalau ada teks, baca soal. Wah, ingat tahu nih. Nggak baca teks. Tempat tanggal lahir tokoh tersebut adalah, tempat tanggal lahirnya cari, langsung melihat angkanya di sana adalah angka. Cari bagian angkanya. Oh my God, Surabaya. A-A-A-A. Tunggu, tunggu. Apa belitar? Surabaya, woy. C, 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 C. Eh? Ya, C, C. Iya, benar. C, itu ada di teks. Kalau tanggal nih, langsung wajibkan bisa menyorot yang ada angkanya, langsung melihat di teks. Nah, itu biasanya kan langsung ke tanggal tahun. Jadi, benar, C. Ini ada di Surabaya, 6 Juni, 1900. Nah, itu bagian atas bukan bagian dari soal. Oke, Aldi. Apa? Tambah dua. Kita keluar dulu lah. Kita keluar dulu, habis kemasok lagi lah. Waktunya habis. Tujuh tambah dua. Langsung masuk aja, Aldi. Rupa, ibu disana langsung masuk ya. Oke. Ya, ya. Oke. Nanti langsung masuk. Masih lahir utama. Ibu ulang share, Neklah. Ah. Kanan ya, Aldi. Namanya. Anda kendala jaringan mungkin bisa. Tadi tuh paling dulu masuk tadi, Aldi. Oke, sudah kelihatan, Riva? Soalnya tadi ya, Nau masih. Bisa lihat soalnya. Bisa, sudah ada. Sudah, Bu. Nah, kita ke nomor dua puluh. Dua puluh tiga. Iya. Hal yang dapat diteladani tadi dari toko tersebut apa? Dari Insinyur Soekarno maksudnya. Nilai positifnya apa? Dari beliau yang bisa kita... Gambarnya hilang. Gambarnya hilang, Bu. Gambar apa? Gambar yang ibu kirim, yang skrinya hilang. Ini di layar Rifat ada, Pak? Cuma gambar orang aja. Gambar yang orang bulat. Nah. Orang bulat. Gak ada gambar. Ibu share ulang, Pak. Atau tunggu dulu, mungkin. Kayak tadi lambatkan masuk. Kalau sudah kasih tahu, Ibu lah. Sambil kita tunggu Aldi. Sudah, Rifat? Belum. Aldi, di chat dulu. Bentar. Sambil ibu share ulang, naklah. Sambil ibu. Ini ibu sudah share ulang Sudah ada Rifat di layar Tunggu-tunggu Tunggu bentar Disini masih loading Tolong-tunggu RIPAT ALDEA Kenapa D Rifat sudah bisa lihat Soal gak apa-apa Aldi nanti sambil kita tunggu Sambil jawab soal dulu Belum bisa lihat Aldi sudah masuk Aldi sudah ada Halo Aldi D ngomong D Ada Oke Rifat aja dulu gak apa-apa Haa keluar dulu Sudah bisa lihat Soalnya Belum masih loading Di HP Masih loading Masih loading Aldi tadi ada bu Kayak kemarin lagi Soal no Ibu gak denger suara Aldi Maka itu lagi kak Tapi Aldi denger suara ibu Aldi ini masuk ulang Masuk ulang aja gak apa-apa Bo Lanjut aja disini materinya Biar aja Kakak-kakak Terus buat Scarscreen Pak Ada kawak pak Ada Memang ada tampil Memang ada tampil Nah ya tampil Nah sudah ada Oke 23 Rifat Gak apa-apa Aldinya Sambil kita tunggu Hal yang dapat diteladani Dari toko tersebut Adalah Ini masih Ini malah balik Iya masih teks yang tadi Iya Ini malah Masih teks Insenyur Soekarno Ini kesuka Soal nomor satu Soal nomor satu ini Ini malah Ibu Ini ibu Sudah nomor 23 Gimana kalau Rifat Dengan suara Rifat Iya bu Sudah 23 ada Ibu Aldi kayak tadi lagi Ibu Suaranya Gak denger ibu Tapi Aldi denger suara ibu Gak apa-apa Yang penting ada Rifat gimana Aldi sudah 23 Masih di Noa Si Masih di Nomor Soal nomor satu Mungkin Jaringannya Aldi Aldi keluar Masuk ulang Ibu Ya boleh Aldi masuk Sampai sini Kita tanyakan dulu Sementara masih Nunggu loading Nampaknya Masalah iklan Mungkin masalah Sinonim Tadi silahkan Bo Coba Bo Dengar suara Aldi Bo Ngomong deh Ngomong deh Bo Halo Kayak tadi lagi Bo Suara Aldi Bo Nengar suara Pian aja Nah Rifat ada yang Pakai video Rifat ada yang ditanyakan dulu Silahkan Pat Bisa liat muka ko Bisa Ini bu Coba liat Video Aldi Masalah iklan Coba bu Ini di video nih Dengomong pakai kertas Ditulis di Kagak Bisa Tetap Gak apa-apa Gak apa-apa Sudah ada 23 Sudah ada Masih belum Masih belum Ah tanya Bapak Sambil ibu jelaskan Soalnya aja Gak apa-apa Pak servernya error Jadi ini rata-rata Sama Baya teks dulu Teks biografi Tadi Nah Ada lagi Masalah materi surat Disini Beberapa macam Ingat surat apa Surat apa Surat apa Surat resmi Surat resmi Tidak resmi Setengah resmi Tidak resmi Dan setengah resmi Iya setengah resmi Oke Kalau surat resmi biasanya Tentang surat apa Yang dibicarakan Paling males aku Yang dikirim dari siapa ke siapa Kalau surat resmi Oke Jadi di surat resmi Itu biasanya dikirim Dari instansi Ke instansi Nah jadi ada Kop suratnya kan Misalnya Dari perusahaan Mungkin Atau Lembaga Lalu kalau setengah resmi Dari instansi Ke perorangan Bisa Kalau tidak resmi Itu Pribadi ke pribadi Biasanya undangan Ulang tahun Itu tidak resmi Soalnya tidak ada Kop suratnya Lalu kalimatnya juga Tidak baku Biasanya Kalimat kita Percakapan sehari-hari Tidak baku Kata yang digunakan Nah lalu Nah kalau ibu sebutkan Ini biasanya ada Di bagian mana surat Nak lah Ibu bacakan katanya Soalnya Soalnya belum kelihatan Kepian Atas perhatian bapak Atau ibu Atau saudara Kami mengucapkan Terima kasih Itu di bagian mana surat A. Kepala surat B. Pembuka surat C. Isi surat D. Penutup surat Penutup surat Iya benar Itu bagian bawah Nak lah Nah itu bagian Penutup surat Atas perhatian bapak Atau ibu Atau saudara Kami mengucapkan Terima kasih Kalau kepala surat Itu sama Kepala surat Itu yang Nama instansinya Yang paling atas Itu Kan Kalau si surat Itu Masalahan Apa yang Mau dibicarakan Misalnya Mau mengundang Apa namanya Pertemuan Nah hari tanggalnya Itu lengkap Biasanya diisi surat Kalau pembuka surat Itu biasanya apa Rifat Tentang apakah Kelingatnya Tentang kayak Pembuka Kayak memberikan Sesuatu Memberikan salam Iya boleh Salam dulu Kalau yang muslim Lalu Dengan hormat Kan itu Kata penghormatan Sehubungan dengan Ini Dengan sehubungan Dengan surat ini Nah itu Kalimat Tunggu Oke Surat Itu Jelas aja Bagian atas Sekarang Nah Ada Cerita Tentang Unsur intrinsiknya Ibu bahas Tentang latar Latar Ini ada beberapa Ada latar apa saja Kalau Rifat ingat Aldi masih sibuk Dan dengar suaranya Kayak Ibu tanya Rifat dulu Rifat latarnya Di cerita itu Latar apa Biasanya Cerita apa Cerita apapun itu Dongeng kah Mungkin Ada latar apa Latar itu terbagikan Beberapa Jenis Latar apa Latar apa Dan latar apa Non fiksi Apa Fiksi Sama aja Latar apa Biasanya yang Dimunculkan Terbagi tiga Biasanya latar Latar apa Latar apa Latar apa Fiksi Horor Lupa Oke Ibu bentuk Iya Gak apa-apa Jadi ada latar tempat Biasanya lah Tempatnya dimana sih Lokasi kejadiannya Misalnya di pantai Atau di pasar Mungkin Atau di rumah sakit Nah itu kejadian Posisinya lagi dimana Lokasinya Nah itu latar tempat Lalu ada latar Waktu Nah latar waktu ini Waktunya kapan sih Kejadiannya Misalnya Hari minggu Atau jam berapa Misalnya kalau ada jamnya Atau pakai tangga Bisa juga Pokoknya Waktu kejadiannya Kapan Itu latar waktu Dan terakhir ini Yang jarang ditampilkan Ini latar suasana Nah Suasana ini Maksudnya Latar Kejadiannya itu Suasananya bagaimana Misalnya Menyedihkankah Atau mengharukan Atau membahagiakankah Nah Jadi itu yang dipakai Jadi ada latar tempat Tadi latar waktu Latar suasana Misalnya suasananya mencekam Atau Suasananya lagi Menegangkan Nah itu kan bisa Nah ibu baca kan Ini masih teksnya belum Soalnya belum kelihatan Belum Belum Masih gak ada Ini berarti Aldi kedengeran Di mic Oh ini Aldi Suara Aldi Bu gak kedengeran Oke gak apa-apa Yang penting Aldi bisa dengar Suara ibu Apa dek Oke Ibu baca kan teks Penggelan teks Ini analisis Rifat Dimana latar tempatnya Di sebuah desa terpencil Hiduplah sepasang suami Yang bekerja keras Sebagai petani Keduanya hidup tentram Dan bahagia Suatu hari Mereka menemukan Seorang bayi di sawah Kemudian Diasuhnya Dengan penuh kasih sayang Bayi tersebut Sekarang sudah besar Dia Dia diberi nama Si Jebul Latar ceritanya Dimana tadi Di sawah Oke yang di sawah Eh Kebun Boleh Di sawah Kebun 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 Ya benar Sawah sebenarnya Ada Ya sawah Sebenarnya di buku Bu Ini Aldi ngejawab Aldi ngejawab Kebun Kebun Gak ada naknya kebun Oke Jadi Di desa Di sawah Ini ada dua lokasi Sebenarnya Ada dua latar tempat Di sini Jadi ada desa Ada sawah Oke Rifat boleh Sampai kan Sampai di Mau Sampai di Masih Ada yang ditanyakan Dulu sampai sini Silahkan Tidak ada Kita sekitar lima menit lagi Nakai Langsung Ibu jelaskan Ke materi berikutnya Karena gak bisa Baca Tekstnya Mas Baca Materinya Jadi sambil Ibu Jelaskan aja Nah Cerita fiksi Kan ceritanya Ada yang fiksi Ada yang non fiksi Yang fiksi ini Dibuat berdasarkan apa Kejadian yang bagaimana Kalau fiksi Yang nyata Fiksi itu yang tidak nyata Iya Yang Imajinasi saja kan Nah Yang karangan aja Yang tidak nyata Ingatlah perbedaannya Non fiksi yang Nyata Itu biasanya Buku ilmu pengetahuan Enaklah Kalau non fiksi Kalau Cerita Buku cerita fiksi Biasanya kayak Novel Kayak Dongeng Tapi novel juga ada Sebagian yang Non fiksi lah Yang sesuai dengan Apa namanya Kejadian sebenarnya Si pengarang Itu kayak novel Lasar Pelangi Pernah baca lah Nak Pian Garang Gak pernah Itu yang novel Di film kan itu Kehidupan Anak Sekolah Anak SD Di Belitong sana Nah itu sesuai dengan Kejadian yang sebenarnya Lalu Bikin novel Lalu Dibikin film Oke Kita lanjut Nah sekarang Ada watak Unsur Intrinsik yang lain kan Seletar ada watak Watak ini Kurang lebih Sama dengan Karakter Sifatnya Bagaimana sih Tokoh ini Nah kalau Ibu Ambil contoh Cerita Malin Kundang Si Malin Kundang itu Wataknya apa? Durhaka Jahat Jahat Durhaka Lalu Kalau karakter si ibu Bagaimana Ibu Malin Kundang Ibu Malin Kundang itu Baik hati Rendah hati Hati penyayang Ya Tapi Ternyata Di Apa Dibalas Perlakunya Oleh Malin Kundang Dengan Menyakiti perasaan ibunya Karena tidak mengakui lagi kan Siapa ibu kandungnya Karena si Malin Kundang Sudah Sukses Kalau ibu Ambil film Avenger Dia nonton Avenger Nak Nonton Avenger Yang jahat Siapa karakternya Di Avenger itu Thanos Loki Iya Loki Selain Loki Siapa Thanos Iya Thanos Oke Benar Ada Thanos Nah itu kan musuh Bebuyutan nih Ibaratnya Kalau karakter Watak yang baik Yang protagonis Siapa disana Iron Man Iron Man Siapa Iron Man siapa Captain America Iya Captain America Ada lagi Teman-temannya Siapa Thor Thor Aldi 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 tadi bilang Hulk katanya Hulk Oh iya benar Hulk Ada Hulk Yang Gede itu kan badannya Yang warna hijau Who I Yang paling panah Panah Yang paling panah itu siapa Oh iya Yang itu Yang punya mesin waktu Siapa itu Tepido Bukan Yang cowok Yang saya apa Ntar mukanya Dr. Strange Nah iya Berarti sudah bisa Membedakan Yang mana watak jahat Yang mana watak baik Yang mana protagonis Yang mana antagonis Protagonis itu kan istilah Untuk watak baik Kalau antagonis itu Tokoh jahat Oke kita lanjut Misalnya pemeran Pembantu Bu Misalnya Dia pemeran Yang membantu Tertagonis itu Orang ketiga Atau Keberapa Itu bukan Orang ketiga Tertagonis Iya Itu bukan karakter utama kan Tertagonis Ibu cari lagi Ini masih belum kelihatan kan Afteksnya Masih yang nomor satu Masih nomor satu Suruh bapaknya Bu Bar dulu Baru masuk Sekarang tema Itu salah satu Unsur intrinsik Dari Ibu Suruh bapaknya Bu Bar dulu Bu Biar Aldi Bisa Ini tanggung Sekitar 2 menit lagi Tanggung Sudah Kalau ada yang ditanyakan Aldi Kalau ada yang ditanyakan Boleh Sampaikan ke Rifat Nanti Rifat Sampaikan ke Ibu Ada yang ditanyakan Sampai sini Silahkan Gak ada Gak ada Gak ada